Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja lokal kini butuh strategi khusus tidak hanya agar siap berkompetisi, namun menjadi lebih ungkul. Sejak dihapuskannya syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, membuat kalangan pekerja lokal cemas. Meski khawatir, para pekerja mengaku berusaha menghadapi persaingan tersebut. Yang minimal ya kita harus level sama mereka agar tidak ditindas. Lama-lama kan kalau dia pinter kita hanya bodoh, lama-lama dia yang lebih bagus daripada Indonesia. Untuk mempersiapkan diri kita terutama yang masih pada penganggurannya, itu untuk skillnya dari segi bahasa mungkin kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi ya mempersiapkan diri sendiri sama mempersiapkan keluarga juga sih, karena kan kita punya anak, punya adik, punya sepupu, zaman kita aja udah kayak gini ketatnya, apalagi zaman mereka nanti. Dengan cara kita tingkatin kualitas keluarga Indonesia, baik skill maupun keterampilan, terutama pendidikan. Memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia juga harus dilihat segi positifnya, yang ini transfer ilmu dari mereka, mempelajari keahlian mereka, sehingga pekerja Indonesia bisa memiliki keterampilan yang tidak dikuasai sebelumnya. Ketika pekerja Indonesia memiliki keahlian yang sama dengan tenaga kerja asing, maka pekerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang perlu dikhawatirkan justru adalah ketika perusahaan membandingkan biaya dan keuntungan antara memperkerjakan pekerja asing atau pekerja Indonesia. Apabila dalam sebuah perusahaan sesuatu yang diperhatikan itu adalah biaya, ya kan, jadi biaya compare dengan keuntungan, pastikan begitu ya. Nah, jadi apabila biayanya sebanding atau sama, lalu mendapatkan keuntungan yang lebih, pastikan mereka akan lari pada pilihan yang lain. Nah, jadi apakah perbandingan biaya dengan keuntungannya itu sama atau lebih baik apabila mereka tenaga kerja asing, itu yang sebenarnya harus kita khawatirkan. Nah, dari mana tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah dari ketampilan, pendidikan, pengalaman, skill set-skill set yang lain, leadership, communication, dan lain-lain. Kini, para pekerja Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas diri, mulai dari pendidikan, mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan tak segan belajar dari tenaga kerja asing. Persaingan dimanapun tetap ada, baik dengan sesama pekerja lokal maupun asing. Maka, setiap pekerja harus memiliki keunggulan atau nilai lebih untuk hadapi dunia kerja. Dara Patriana, Jerez Anggraeni, melaporkan untuk NEP.